Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anan Fadila dengan MIM K1 A2 22001 Disini saya akan menjelaskan seperti apa sih manfaat kerang-kerangan bagi masyarakat pesisir Pertama-tama perlu kita ketahui apa sih itu kerang-kerangan termasuk kelas bivalvia dari pilomuluska Kelas bivalvia umumnya berbentuk simetri lateral Jangkang terdiri dari dua katup dan kedua katup tersebut dihubungkan oleh suatu engsel pada bagian dorsal atau ligamennya Kelompok hewan kerang ini mempunyai cara makan dengan menyaring bahan organik yang tersuspensi di perairan Kerang mempunyai sebaran yang luas sehingga dapat ditemukan di berbagai ekosistem perairan Misalnya dapat ditemukan di estuari, tepamu karang, padang lamun, dan juga mangrove Hewan kerang termasuk kelompok hewan yang fauna yang dominan ditemukan di dasar perairan atau di dalam sedingan Hewan kerang ini merupakan salah satu sumber daya laut yang dimanfaatkan masyarakat dan bernilai ekonomis Biasanya masyarakat pesisir memanfaatkan kerang sebagai sumber makanan, obat tradisional, dan bahan kiasan dekorasi Kerang dapat dikembangkan sebagai sumber daya perikanan yang bernilai gizi tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Baik dikonsumsi secara langsung dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan Beberapa jenis-jenis kerang yang sering dikonsumsi oleh masyarakat antara lain Yaitu kerang darah, kerang bulu, kerang sentim, kerang kotok, dan juga kerang hijau Ada beberapa jenis-jenis kerang yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir Yang pertama yaitu jenis kerang hijau Kerang hijau atau dikenal juga dengan pernaviridis Merupakan salah satu komoditi perikanan yang telah lama dibudadayakan sebagai salah satu usaha sampingan masyarakat pesisir Teknik bulidaya mudah dikerjakan tidak memerlukan modal yang besar dan dapat dipanen setelah 6-7 bulan Biasanya hasil panen kerang ini per hektare per tahun dapat mencapai 200-300 ton kerang utuh atau sekitar 60-100 daging kerang Kerang hijau ini tersebar luas di perairan Indonesia Dan ditemukan melimpah pada perairan pesisir, daerah mangrove, dan muara sungai Di Indonesia sendiri jenis kerang ini ditemukan melimpah biasanya pada bulan Maret hingga Juli pada area pasang surut dan subtidal Biasanya mereka hidup bergerombol dan menempel kuat dengan menggunakan benang bisusnya pada benda-benda keras seperti kayu, bambu, batu, ataupun substrat yang keras Yang kedua ada jenis kerang darah Kerang ini disebut dengan kerang darah karena kelompok kerang ini memiliki pigment darah merah atau hemoglobin Sehingga kerang ini dapat hidup pada kondisi kadar oksigen yang relatif rendah Bahkan setelah dipanen pun masih bisa hidup walaupun tanpa air Kerang ini juga merupakan salah satu jenis kerang yang berpotensi dan bernilai ekonomi untuk dikembangkan Sebagai sumber protein dan mineral untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia Kerang darah banyak ditemukan pada substrat yang berlumpur di muara sungai dengan topografi pantai yang landai sampai kedalaman 20 meter Kerang darah ini merupakan bahan makanan dengan sumber protein kadar tinggi dengan kandungan gizi kerang darah yang kering terdiri atas 8,74% abu, 76% protein, dan 9,75% lemak Yang berasal dari laut dengan kandungan asam amino esensial yang lengkap dan seimbang Juga mengandung beberapa jenis mineral dan vitamin Kerang darah juga bermanfaat sebagai antioksidan dalam sistem pertahanan tubuh terhadap reaksi oksidasi radikal bebas Bahkan limbah jangkang kerang ini mengandung kalsium karbonat yang tinggi yakni sebesar 98% yang berpotensi untuk dimanfaatkan Di antara berbagai macam jenis kerang yang terdapat di Indonesia, kerang simping ini memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan mulai dari isi daging sampai dengan jangkangnya Kerang simping saat ini menjadi salah satu sumber daya perikanan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi Berdasarkan data statistik perikanan tangkap di Indonesia pada tahun 2010, produksi kerang simping di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 19,79% Selanjutnya ada jenis kerang mutiara Kerang mutiara ini merupakan salah satu biota laut yang hampir semua bagian darah tubuhnya mempunyai nilai jual Baik mutiara, cangkang, daging, dan organisme kerang itu sendiri Kerang mutiara merupakan salah satu komoditas perikanan yang menghasilkan butiran mutiara yang cukup penting sebagai penghasil devisa Jenis kerang mutiara yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah jenis pintada maksima Sebab produk mutiara yang dihasilkannya bernilai ekonomis tinggi dan merupakan salah satu komoditas ekspor di bidang perikanan Dan selanjutnya adalah kerang kima Kerang kima merupakan sumber daya perikanan yang bernilai ekonomis tinggi Dagingnya dapat dikonsumsi dan cangkangnya dapat digunakan sebagai hiasan Permintaan terhadap kima sebagai sumber protein hewani sampai saat ini terus meningkat Sehingga populasinya di alam menurun drastis hampir di seluruh dunia akibat pengambilan tanpa batas termasuk di Indonesia Selain itu, kima yang memiliki warna bagus, cemerlang, memiliki nilai jual yang cukup tinggi untuk hiasan akuarium laut Pada ukuran 5-7 cm berumur sekitar 1-2 tahun dalam kondisi kima hidup Selain bernilai ekonomis, masyarakat pesisir juga telah lama menggunakan kerang sebagai bahan obat tradisional Misalnya untuk obat penurunan panas dan obat sakit kuning Nah, berdasarkan pengalaman masyarakat, dapat juga untuk meningkatkan libido dan rata-rata monopaus yang sering mengkonsumsi kerang Masa monopausnya sangat lambat Beberapa jenis kerang yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh masyarakat pesisir Yang pertama, yaitu ada yang sebagai obat panas Yaitu beberapa jenis kerang yang sebagai obat panas Metatrix, Meretrix, Vitarmanila, Yatula Sinensis, dan Septifer Bilopularis Selain itu juga ada sebagai obat penambah darah Jenis kerang yang biasa digunakan yaitu Barbatia, Decusate, Musculus Cuneatus, dan juga bisa dijadikan sebagai obat penyakit kuning Nah, untuk obat penyakit kuning, biasanya masyarakat pesisir menggunakan kerang Leoconcapolita dan Vintada Maksima Kegiatan manusia dalam memanfaatan sumber daya alam menciptakan hubungan antara sistem ekologi dengan sistem sosial Hubungan ini dikenal dengan sistem sosial ekologi Sistem sosial ekologi merupakan sistem ekologi yang berkaitan erat dan terpengaruh dengan satu atau lebih sistem sosial Pengaruh sistem tersebut dapat menjadikan sumber daya alam mempunyai sifat milik bersama Hal ini memberi kesempatan semua orang dapat masuk untuk memanfaatkannya Dan mengakibatkan terjadi tragedi kebersamaan karena sifat manusia ingin mendapatkan manfaat sebesar-besarnya Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pemanfaatan kerang-kerangan bagi masyarakat pesisir Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!